Yang keempat, ini teori bagaimana sakit mendukung berfilosofat. Sakit ini memancing pertanyaan, biasanya kalau sedang sakit kita kan banyak waktu longgar, kita memikirkan diri kita, lingkungan sekeliling kita, kehidupan kita, dan macam-macam. Saat sakit mungkin kita bertanya, mengapa sih aku ini hidup? Mengapa sampai detik ini Allah mengizinkanku masih hidup? Terus bagaimana besok aku menjalani hidupku? Nah ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu biasanya muncul kalau kita sedang jauh dari keramaian, biasanya muncul saat kita mau khasabah, dan sakit memberi fasilitas itu. Semua orang mesti menyuruh kita istirahat saja kalau sedang sakit, tidak usah capek-capek, semuanya dilayani, dikerjakan orang lain. Ini membuat kita kemudian banyak waktu untuk berpikir, termasuk memikirkan kehidupan ini.